Pembangunan betonisasi Jalan Kelapanunggal akses menuju kecamatan Jonggol sepanjang 1.868 meter dan lebar 6 meter yang dilaksanakan pihak pelaksana dari anggaran dana APBD sebesar 7 miliar rupiah itu kini sudah rampung 100% dan disambut sumringah warga karena jalan tersebut sudah bisa dilintasi oleh para pengendara. Menurut warga, kondisi Jalan Kelapanunggal akses menuju dua wilayah yang sebelumnya mengalami kerusakan dan bergelombang ini sudah diusulkan warga berulang kali, namun baru terrealisasikan pada tahun sekarang. Warga berharap dengan dibangunnya jalan tersebut selain bisa meningkatkan roda perekonomian di wilayahnya, juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawatnya. Belumnya hancur parah, banyak lembang-lembang, pokoknya hancur kecamatan lain juga. Makanya untuk perbaikan ini sangat membantu, karena sangat membantu. Sekarang sudah hampir satu tahun setengahan ya, itu sudah lumayan lama juga. Sudah diusulkan untuk setiap misrembang kecamatan juga, soal diusulkan. Ya, baru terrealisasikan untuk tahun sekarang. Sudah diusulkan untuk 1.868 meter. Lebarnya itu variatif, tapi ada yang 5,5 dan ada juga yang 5 meter. Untuk anggarannya sendiri, sumbernya dari APBD Kabupaten Bogor itu 7 miliar anggarannya. SPK itu tanggal 7 Agustus kemarin. Kita mulai melaksanakan akhir SPK di Desember. Dari Kelapan Unggal Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.